Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi, salam sehat Buat teman-teman semuanya Alhamdulillahirrohbilalamin Di malam yang berbahagia ini Kita berjumpa kembali bersilaturahmi Dengan teman-teman semua Yang hadir di live Malam ini sekarang Hari Selasa ya Selasa malam rebu Kalau gak salah ini sekarang sudah memasuki Bulan puasa di hari Kesepuluh Jadi buat teman-teman Untuk hari ini Saya tidak roadshow keluar Apa namanya Keluar daerah Masih di daerah Atau di base camp Yang biasa tempat saya berlatih Yaitu di PTM Caruluk Jadi untuk malam ini Saya mungkin dua hari Dari hari Senin Sama hari sekarang Hari Selasa Saya libur dulu Ya karena menjaga Kondisi ya Karena sekarang kan Di Bandung ini Boleh dikatakan Lagi musim hujan Jadi Setiap sore itu Hujan terus Dan setiap Saya roadshow itu kan Pulangnya Larut ya Bahkan sampai Malam Sampai pagi Bukan malam lagi ya Karena jam 12 lewat Baru pulang Jadi pas sampai rumah Sudah langsung Saur Jadi untuk Menjaga stamina Dan kondisi badan Biar agar selalu fit Jadi untuk malam ini Saya Tidak keluar jauh-jauh Jadi masih di sekitaran Kota Bandung Di tempat Base camp saya berlatih Yaitu di Caruluk Teman-teman Alhamdulillah Di malam ini Saya masih bisa Berjumpa Masih bisa bertatap muka Walaupun Hanya lewat Dumai Gitu ya Hanya lewat Youtube Tapi Alhamdulillah Saya masih bisa Menyapa teman-teman Semua Yang ada di Youtube Dan juga di Facebook Karena live ini Langsung di dua Platform Yaitu Youtube Dan Facebook Dan mohon maaf sekali Buat mungkin Teman-teman yang ada Di Facebook Bila mana Rekan-rekan semua Berkomentar Atau memberikan Komennya Tidak saya baca Tidak saya balas Mohon maaf ya Karena saya Untuk membalas Chat Ataupun Menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman Hanya di Youtube Aja Jadi buat teman-teman Yang ada di Facebook Bila mana Ingin Dibacakan Atau ingin bertanya Silahkan masuk aja Ke channel Sonia Rwibowo ya Untuk Misalkan Mau menanyakan Alamat Tempat Apapun lah Bebas ya Teman-teman ya Dan Alhamdulillah Ini di puasa Hari yang ke-10 Di tempat Saya berlatih Yaitu di PTM Caruluk Alhamdulillah Animo peserta Pemain Di hari ke-10 ini Lumayan Banyak Lumayan Padat Nanti kita Masuk ke dalam ya Kita tanya-tanya Siapa aja Yang hadir Di Malam ini Dan juga Saya akan menanyakan Mungkin kepada Pengurus Caruluk Kira-kira di bulan kuasa ini Di PTM Caruluk Ada Kegiatan apa Gitu ya Kan teman-teman nih Di beberapa PTM Di luar sana Sudah ada yang Mengadakan Semacam Kejuaraan Seperti Ramadhan ya Ramadhan Cup Cuman itu Biasanya bersifat Interen ya Tidak umum Mungkin ada juga Yang umum Tapi saya belum-belum Dapat infonya Dengar-dengar Kemarin ada juga sih Kalau gak salah Untuk minggu depan Eh atau Minggu sekarang ya Kalau gak salah Itu di PTM Aif Jakarta ada Tapi gak tahu ya Untuk yang di Bandung Saya belum-belum Mendapatkan informasi Apakah Akan ada Pertandingan-pertandingan Di bulan Ramadhan ini Saya juga Belum Belum mendapatkan Informasi ya Jadi Masih Apa namanya Masih menunggu lah Menunggu kabar Dari rekan-rekan Kecinta tenis meja Yang ada di luar sana Jadi Kalau misalkan Teman-teman di luar sana Ingin mengadakan pertandingan Bila mana Misalkan ingin diliput Ingin Punya kenang-kenangan Gitu ya Bahwasannya PTM tersebut Pernah mengadakan Kejuaraan Pertandingan Silahkan Kalau mau undang saya Boleh Gitu ya Kalau pun Misalkan saya tahu Ya saya juga Mohon izin Kalau misalkan Nanti tiba-tiba Saya datang Tanpa diundang Ya itu hanya Sebatas membantu lah ya Membantu ke teman-teman Pecinta tenis meja Menginformasikan Bahwasannya Di bulan puasa ini Untuk olah Untuk olah Untuk olahraga Untuk olahraganya sendiri Bebas ya Teman-teman Mau olahraga tenis meja Mau voli Mau bola Apapun lah Yang penting Kita bisa Beluar keringat Gitu ya Keluar keringat Dan alhamdulillah Ternyata Untuk malam ini Sudah dihadiri Sama Kang Wawan Dari Majalaya Terima kasih Dan juga untuk Kang Agus Sumarna Mantap Kang Suni Sehat selalu Amin Terima kasih Mudah-mudahan Untuk Kang Wawan Haturnuhun Kang Wawan Jajakaloharen Kasiron Atas Rizkinya Yang sudah Disare Gitu ya Dibagikan ke saya Alhamdulillah Saya terima lahir batin Mudah-mudahan Amal baik Dari Kang Wawan Ditambahkan Dilipat-gandakan Dan juga Buat Kang Wawan Saya doakan Selalu sehat Selalu diberikan Kemurahan rejeki Umur yang panjang Keluarga yang Syakinah Mauadah Warohmah Gitu ya Pokoknya Yang baik-baik Buat Kang Wawan Dan juga Buat teman-teman Yang hadir Di live streaming Saya Mohon maaf Ini saya Untuk malam ini Tidak didampingi Sama pemain mahal Tidak didampingi Sama Ayy Pales Karena Jujur Katanya Ayy Pales Bikin istirahat Karena dari Mulai saya Bikin acara roadshow Ini boleh dikatakan Hampir tiap hari Tidak berhenti Dan Alhamdulillah Di hari Senin Dan hari sekarang Gitu ya Dua hari ini Saya berusaha Rehat dulu lah Rehat dulu Maksudnya Tapi ya Kalau live streaming Insya Allah Selagi saya bisa Selagi saya mampu Saya akan live streaming Ya memberikan Update-update terbaru lah Update-update terbaru ya Ke teman-teman Hiburan Ya lumayan lah Buat nemenin teman-teman Untuk menunggu Santap sahur Atau misalkan Kalau yang nontonnya sore-sore Sambil ngabuburit Di rumahnya Gitu Jadi seperti itu Jadi untuk Kang Ayi sekarang Lagi ada Di PTM Mara Kalau gak salah Tadi saya DM-an Sama beliau Beliau sedang Persiapan Katanya Dengar-dengar sih Mau Ada pertandingan Di PTM Aib Dia akan berangkat Sama Haji Yuyun Katanya Untuk acara Apa itu Turnamen Ramadan Gitu ya Di PTM Aib Mudah-mudahan beliau Haji Yuyun dan Aib Pales Bisa mendapatkan Hasil yang maksimal Gitu ya Minimal pulang Ada bekalah Buat beli Kolak Gitu ya Seperti itu Jaketnya keren Wah Ini mah Jaket punya anak Saya gak punya jaket Ini jaket pinjem Pinjem punya anak Oke Untuk Kang Yadil Assalamualaikum Kang Sony Mantap Sehat selalu Semoga Buat penyalaan Jalan terus Amin Terima kasih Atas doanya Alhamdulillah Puasanya Lancar Lancar terus ya Teman-teman ya Untuk puasanya Alhamdulillah Dan juga buat teman-teman Saya doakan Semoga puasanya Lancar ya Tidak terhanembat Gitu ya Oke Gak tau kenapa nih Saya malam ini Di hari puasa Yang ke-10 Saya ingin mengajak Teman-teman semua Yang hadir disini Kita Bersolawat Nabi ya Gak apa-apa ya Ya istilahnya Kita mendoakan Teman-teman Mudah-mudahan Dengan sholawat Kita bisa mendapatkan Syafaat Kelak di Yaumil Qiyamah Gitu ya Mendapatkan syafaat Dari Nabi kita Sallallahu alaihi wassalam Dan sebentar lagi Kita akan ke dalam Kita saksikan Siapa aja Yang akan Eh bukan siapa aja Ya maksudnya Siapa aja yang hadir gitu ya Di malam ini gitu ya Oke sebelum saya ke dalam Saya ingin bersolawat dulu nih Buat teman-teman semua Yang hadir disini Agar teman-teman semua Ya Bisa mendapatkan syafaatnya Dari Rasul kita ya Mudah-mudahan Kuasa kita Ramadan kita Di tahun ini Mendapatkan Pahala Berkah Ridonya Allah gitu ya Karena Apa ya Tuhan ini sudah luar biasa lah Memberikan kita semuanya Segalanya gitu ya Dan juga Lah susah saya omongin Pokoknya gitu lah ya Teman-teman Oke Saya coba ya Untuk bersolawat ya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Wa salim Wa barik Ala Sayyidina Muhammad Allahumma sallim Allahumma sallim Allahumma sallim Wa barik Wa barik Alas Al-Fatihah 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 Dan Pak Warjito itu luar biasa sih pemain blok. Blokan Gunung Merapi. Lenggu Rungu Merapi. Boleh ditemus. Kang, aku mau pingin ngobrol sebentar boleh lah. Iya, iya. Nih, Kang Catur untuk kegiatan di bulan puasa udah kemana aja nih. Bulan puasa mah malahan sekarang lah latihannya kurang lah. Kurang. Tapi tetap ada aktivitas dan olahraga. Tapi intensitasnya dengan hari-hari biasa agak berkurang. Agak berkurang ya. Tapi tetap olahraga, tetap olahraga. Alhamdulillah tuh. Soalnya badan semakin lemak. Kalau nggak diolahraga kan nanti lemak, kolesterol, numpuk gitu ya. Dan juga denger-denger ini Kang Catur ini boleh dikatakan pelatih gitu ya. Pelatih juga dan karena beliau juga terkenal mungkin ya temen-temen dulu ya. Beliau ini adalah maskotnya ATTC. Yang di Aqua. Sekarang udah-udah nggak ya Kang ya? Udah-udah lambat. Udah-udah libur? Udah-udah tutup atau gimana Kang? ATTC mah proper Jaldi lah lah. Lahirnya Jaldi sebetulnya. Lahirnya Jaldi ya. Iya. Jaldi pertama mau pingpong tuh cikal bekalnya di ATTC di Aqua gitu. Kalau nggak ada akun ATTC, Jaldi nggak akan... Jaldi waktu dulu mengenal pingpong dari usia berapa sih Kang? Jaldi tuh sebetulnya kalau megang bed tuh dari kelas 1-2 udah pegang bed. Tapi karena dia... Kelas 1-2 SD? Iya. Itu usia... 7? 7 tahun ya? 7 tahun. Kelas 1-2 udah pegang bed. Cuman karena dia kan memang pengen... Sorry. Pengen sepak bola. Masuk klub sepak bola malahan. Oh asalnya sebelum dia fokus ke tenis meja itu emang basicnya dulu. Dia suka olahraga cuman olahraganya di sepak bola. Itu nurun sama siapa sepak bola? Kan bapaknya pemeng pingpong. Kakek? Iya. Nurun sama siapa? Ada turdonan? Kakek. Kakek. Cuman pas 4 kelas 5 mulai serius mungkin ya. Termasuk canda lah ikut gabung dulu di Shandi juga di ATTC. Oh. Om Budi, Om Iwan juga ikut lah. Jadi yang waktu dulu itu yang ikutan boleh dikatakan pelatih-pelatihnya selain ACATUR itu? Banyak lah. Sandi, Budi, Budiman, Om Iwan, Bapak Nyekiut itu. Terus siapa? Oh, Chandra. Oh, Chandra ya. Ya, itulah proper pendirian DPC itu. Dulu ya. Nah itu sekarang udah ada gantinya belum? Maksudnya untuk gantinya ATTC itu belum? Untuk saat ini saya tidak ada kepikiran untuk membina anak-anak sih ya. Karena mah yang happy-happy aja. Happy-happy aja. Kelas bapak-bapak. Kelas bapak-bapak. Tapi dengar-dengar kemarin katanya beliau punya jadwal latihan juga di mana itu Cikadut? Masih ya kan? Cikadut, Alhamdulillah. Tapi bulan puasa libur dulu. Bulan puasa libur dulu? Kebetulan kan gedung olahraganya nyatu sama masjid gitu. Oh, nggak enak ya. Ya, mungkin sudah bulan puasa lanjut lagi. Lanjut lagi. Terus itu untuk anak-anak yang di Cikadut itu kalau misalkan ingin pada bimbang di luar mungkin ya? Atau di situ juga? Bagaimana? Kalau itu bolang lah. Dan dari situ ada tempat juga. Oh, ada tempat? Ya, ada tempat. Cuman area-nya nggak dekat masjid lah. Jadi bisa. Sudah Tarawee jam berapa gitu. Kemarin nggak tergiatannya masjid lah. Tapi untuk tempat latihan mah, stop total bulan puasa. Bulan puasa mah stop total ya? Ya sih, karena kalau kita latihan kaya bola banyak gitu, emang sih harus fisiknya harus menunjang ya. Karena kalau bulan puasa ini, yang penting kita olahraga aja lah. Tapi kalau misalkan untuk latihan-latihan yang berat-berat mah dikurangi dulu ya. Sepertinya gitu. Ya, dikurangi dulu. Kecuali kalau memang atletnya itu sendiri mampu, sanggup bisa oke ya. Tapi kalau misalkan untuk-untung kangen catur mah yang sekarang di Cikadut itu mah hampir terbanyakan lansia atau anak-anak. Usianya di atas 40 lah. Oh, di atas 40 lah. Belum tua-tua amat ya. Di atas 40. Ya, untuk ngejar untuk divisi-divisi kayaknya belum. Dari pukulan-pukulannya masih banyak yang ditata gitu lah. Tapi sekarang udah mulai. Dia mau ngebola kan tadinya malu-malu. Dia nggak pede gitu. Awalnya gitu. Sekarang sih udah mulai. Udah mulai jalan lah gitu. Ikut-ikut latihan ke tempat. Orang ngebola-ngebola. Berapa orang sekarang yang dilatih di sini? Di Cikadut itu ada sekitar 78 orang lah. Wih lumayan banyak sendiri. 78 orang. Sendiri. Yang nilai 300. Itu pinggang nggak? Nggak pinggang pinggang. Ya itu kan. Itu dari jam berapa mulai? Itu kemarin pas sebelum bulan kuasa mulainya dari jam 8.30. Ini ada yang nanya nih. Katanya barusan dari Kang Yadi Lesmana. Kang Badai Naros upami sekolah tenis meja. Kang ngomurang kali dimana? Bebas teman-teman. Banyak pilihannya. Betul. Banyak pilihan diantaranya. Misalkan teman-teman untuk wilayahnya. Wilayah mana ini? Untuk Kang Yadi. Kang Yadi ini posisinya dimana? Kalau misalkan ingin mau yang deket-deket mau di NHI bisa. Mau di Saruluk juga di sini juga ada pembinaan. Iya betul. Terus mau dimana lagi? Banyak deh Kang ya? Banyak, banyak. Banyak ya mau di ALKOS. Sekarang hampir semua PTM setahu saya ya yang mendar mandir kesana kesini roadshow gitu ya. Itu biasanya hampir 90% sekarang untuk PTM-PTM sekarang itu mempunyai pembinaan-pembinaan untuk atlet-atlet muda. Bibit-bibit. Bibit-bibit muda. Jadi bebas aja sih terserah mau misalkan Kang Alek mau misalkan ibaratnya mau didasari dulu nih. Misalkan malulah mau bergabung ke PTM Henahai. Karena mungkin di sana ya misalkan suka ada rasa minder gitu ya Kang ya. Misalkan teman-teman misalkan ingin ngedasarin dulu lah minimal bisa bisik-bisik dulu. Ingin bisa struk dulu silahkan. Kalau misalkan mau privat sama Kang Catur boleh. Gitu nanti untuk tempat dan lokasi bebas. Kalau misalkan masih malu-malu biasanya kalau masih malu ya untuk bergabung. Misalkan kalau punya meja sendiri mau di rumah tinggal kontek Kang Catur bisa ya Kang ya bisa dibantu ya. Atau misalkan mau teman-teman mau datang misalkan mau ke Caruluk disini ada juga ada Chandra ada siapa. Ada tiga meja disini. Ada tiga meja. Bebas lah. Gitu tergantung kondisi tempat tinggalnya. Kalau ingin yang deket ya misalkan saya juga nggak tahu ini Kang Yadi posisinya di mana ini. Nggak tahu nih. Hadir kembali Dudi Rahmat terima kasih Pak Dudi. Ini nanti ada komandan. Ada komandan nih ada komandan lagi main Pak Dudi. Ini barusan si Om Catur ditumbangkan lagi sama komandan. Chandra mah belum ya Chandra mau main nanti Chandra sama komandan. Buka sepatu. Buka sepatu. Buka sepatu. Siapanya? Komandannya? Shulat Isha mungkin. Eh udah Shulat Isha mah udah. Kalau sekarang udah lewat rawe. Gitu. Jadi seperti itu kalau misalkan buat teman-teman di luar sana. Kalau misalkan ada yang ingin dilatih atau mau pripat. Kang Catur juga insya Allah lah bisa ngebantu. Kalau untuk mendasarin lah ya Kang Catur ya. Tapi untuk anak-anaknya disini kan lebih banyak nih. Meja ada tiga. Terus yang. Kalau setau saya kalau anak-anak kecil itu terpisah latihannya justru harus ada pendamping untuk latihan. Biasa manak gitu. Ada temen. Jadi nggak sendiri. Betul gitu. Jadi berkompetisi sehat di internet di club gitu. Apa dia bisa saya nggak bisa. Nah itu. Oh ya. Untuk memotivasi si anak. Termasuk si Jaldi juga. Di rumah kan ada meja. Kayaknya bisa ngelatih. Saya bisa ngelatih tapi dia tetep susah. Nah di saat pas KTTC ada orang. Semangatnya lebih beda gitu. Karena lihat-lihat temennya. Wih temennya udah bisa secepi. Misalkan saya belum. Otomatis pasti dia ada rasa keinginan gitu ya. Nah jadi sama langsung. Kecuali temen yang udah ada besi gitu. Baru dia latihan terpisah. Yang bahasnya pribak lah. Khusus gitu. Nah itu baru bisa. Tapi kalau yang baru belajar sendiri. Jadi lebih happy. Kalau banyak orang itu kan. Biasanya capek. Dan sebagainya tuh. Kalau banyak itu jadi. Gimana ya. Enjoy. Benar-benar. Orang lebih seperti itu. Ya. Jadi saran dari ini. Ini juga. Boleh dikatakan. Atlet merangkap pemain juga. Ini Kang Jatuh. Jadi beliau. Ya boleh dikatakan. Untuk pengalamannya. Untuk pembinaan. Atlet ya. Sedikit lebihnya. Beliau tahu lah. Paham gitu ya. Karena beliau juga. Dulunya juga. Ya sama. Ngalaman dilatih juga. Dulu Kang Jatuh. Kalau boleh tahu. Dulu nih. Dulu. Kang Jatuh ini mulai. Pertama kali pingpong. Dilatih sama siapa sih. Diarah-arah siapa. Sama orang tua kah. Perjalanan panjang. Betul. Singkat aja lah singkat. Pertama pegang bed. Sama ayah. Sama ayah. Sama bapak. Sama bapak. Di garasi rumah. Di Bandung. Dulu Sentosa. Oh. Dulu Sentosa. Udah pernah bergabung di PTM mana aja tuh. Waktu kecil nih. Waktu kecil. Waktu berproses. Berproses. Dulu. Dari PTM. Yang punya bapak itu. Yang di Sentosa. Riung Bandung. Dulu ikut pertandingan di Kiprah. Dulu ya. Ada PTM. Bumi Silwangi. Dulu legend ya itu. Oh. Bumi Silwangi. Ya. PTM Bumi Silwangi itu. Yang mungkin. Banyak pemain-pemain. Dulu pemain bagus semua. Besitnya. Yang Pak Nurlan. Oh. Profesor. Bapak Nurlan. Bapak Nurlan. Bapak Nurlan. Bapak Nurlan. Oh. Ya. Ya. Bapak Nurlan. Bapak Nurlan. Bagus. Kau di Inga. Di situ juga. Pokoknya koko koko pingpong. Dulu basic nya di situ. Ya. Ya. Kira-kira tahun berapa kan? Masih inget gak? Perkiraan aja. Coba. Kalau. Kalau gak salah sekitar saya. SMD kelas 1 91 92 91 92 masuk ke bumi siwi wangi mulai mengembangkan ke bobor, ke dudang garam ke ragunan oh isi luar biasa berarti Kang Satur ini kalau untuk mengenal pingpong dulu di usia berapa di usia juga sama dulu main bola juga jadi juga gitu jadi bukan dari kakeknya dari bapaknya juga sama karena dulu diajak pingpong itu susah karena kan yang pertama pingpong itu malahan kakak dulu Tateh dulu angkatan Tateh Siti Wakidah dulu yang komen-komen yang mungkin yang nonton, yang senior tau lah angkatan sekarang dia udah jarang lah aktif tenis mejanya ada di SMP ada salam tuh dari anaknya siapa itu yang di Bogor tuh Rian Rian itu Rian Sugi apa kabar Kang Satur katanya sehat sehat untuk siapa ini ada Gina Asoni kapan main ke PTM Jero GBI GBI Aduh saya belum tau insya Allah lah kalau di kontak aja ada nomer kontak saya nanti kita kontak-kontak bisa share log gitu ya nanti insya Allah saya datang main kesana untuk Gina di GBI tau Kang Satur udah pernah kesana belum PTM tapi daerah Ciro GBI ya belum Roni ya Roni sama Sani ya atau Jiro oh iya kan maaf areanya di Cimaung Parakan Muncang Kang Yadi yang tadi katanya yang anaknya itu mau itu mau latihan sekolah tenis meja untuk daerahnya di Parakan Muncang berarti kalau misalkan ingin untuk melatih anak-anak ya banyak lah pilihan ya daerah situ paling siapa daerah Citra 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 yang udah banyak yang udah banyak ya Citra nah anak-anak itu ada ya Citra ya sama siapa yang latih itu saya lupa Sandi masih begitu Sandi udah enggak Sandi Sandi udah enggak oh soalnya Sandi ngelatih disana sempat ya sempat Citra ya hmm jadi gitu Kang Alek kalau misalkan banyak lah sebetulnya pilihan tinggal Kang Alek apa ya Kang Alek Kang Yadi kok Kang Alek jauh amat ya jadi gitu Kang Yadi jadi bebas lah tinggal mau pilihan yang mana cuman saran dari Kang Catur kalau bisa yang sudah ada lah maksudnya yang sudah ada buat temannya gitu misalkan kasih basic dulu lah kasih basic dulu kasih basic gitu ya kasih basic dulu dan ntar pengembangannya ntar alaminya si anak nih misalnya apa istilahnya kasih ke tempat yang biar bisa berkembang lagi gitu ya kan tempat yang disitu tidak udah tidak support misalnya karena kan anak itu cepat berkembang karena harus ada iya betul harus ada tandem latihan sparing latihan terus teman untuk fisik barengan jadi siapa ini gak terasa gitu terus nah itu barusan saran dari Kang Catur seperti itu ya jadi mau didasarin dulu boleh gitu ya gitu dan juga kalau bisa cari tempat yang yang ada maksudnya yang sudah ada temannya lah gitu minimal ada dua atau tiga orang gitu ya biar bisa intent latihannya gitu seperti itu Kang Wawan Hendra ningal Kang Catur kita asas tidak desirat nasari Kang Wawan Kang Wawan Magalaya Kang Wawan nah aku mah gelis gitu aku mah Kang Kang Catur jadi agak glowing gimana Kang Kang Catur kan Wawan luar mana Magalaya kan Wawan kan Wawan Putra Hibar Tidak 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 itu mantap sukses terus jadi amin amin mudah mudahan seperti itu amin yaudah yuk kasihan Kang Catur disini mau rehat mau rokok kita lihat aja di dalam siapa aja dan tadi jujur teman-teman ini yang sebetulnya tadi saya gak ada punya planning kesini ya ini 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 partner saya ini si Ruli ini tuh tuh malu-malu jadi saya mah jujur ya teman-teman kalau dia udah nge-WA gitu gak mau juga gak tau jadi mau ayah peletan jadi ini lagi mau persiapan katanya saya tanya Rul kok bulan pasep rajin latihan ngotot tamat gitu emang mau kemana gitu persiapan katanya persiapan buat dimana buat di Singgi gitu Singgi yang dimana Singgi itu yang di Jatinangor mungkin teman-teman belum tau ya informasi apetannya itu tanggal berapa sih bulan bulan Juni tanggal 20-an tanggal 20-an itu bertempat di Jatinangor itu dari mulai kelas divisi 6 divisi 8 divisi 7 2, 3, 4, 5 6, divisi 8 2 kelas gimana divisahin divisahin jadi yang digabung itu dari pur-en-purnya itu dari kelas apa aja 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 ya sekelas sekelas ibran lukini terus yang 6, 7, 8, 9 kelas odong-odong ya maksud gini itu untuk kelas odong-odong sama yang kelas itu yang gue itu misah kan terpisah hadiahnya juga beda nah iya tokocok kalau disamain waduh hebat giung giung jadi untuk panitia nih yang di Singgih kap siapa itu raplinya Kak Ginoi youtuber daftar di divisi 9 ya udah jarang latihan sekarang ya nih Kang Ginoi nih kalau misalkan nonton nih buat referee atau pengurusnya youtubernya daftar di divisi 9 nih kalau Chandra ini di kelas divisi berapa ini sekarang kira-kira di 3 sanggup di 3 masih sanggup apa mau turun jadi ke 4 boleh boleh ya pinginnya pasti gitu ini kalau lulis sekarang kelasnya dia di 7 eh 7 7 7 4 jadi gitu teman-teman jadi tadinya saya gak akan punya rencana kesini tapi ini di WA sama si ganteng kalam ini lulus eh kalau sama dia jadi nurut gitu males-males juga jadi persiapan buat di Singgi udah apa aja nih persiapan yang udah nih mau nanya saya coba siapa tadi makan makan lah kita buka puasa tuh bulan puasa koma bola banyak jalan gak pasti jalan jalan di babo ya seminggu berapa kali 2 sama siapa itu teh bapaknya si paganda paganda luar biasa ini kalau ini masih muda jadi tenaganya masih kuat mau bola banyak 1 trik 2 trik insya Allah gitu dilewat gitu ini siapa lagi ini siapa lagi nih yang hadir nih aduh ntar saya bacakan lagi siapa turnohon kang informasinya sama-sama kang Yadi sama-sama ini untuk Gina ya kalau misalkan eh hadiahnya kalau tau hadiahnya pasti coba kasih tau hadiahnya ini teman-teman informasi juga buat teman-teman di luar sana jadi bulan Juni itu akan ada pertandingan Singgi Cup untuk kategori nasional 2 si Indonesia oh nasional oh guys nasional untuk kategori divisi 5,6,7,8,9 hadiahnya 10 juta 5 sama 3 4 4 4 untuk yang divisi 2 sampai 4 nya 2 juta ada kelas kadet dan junior juga gede-gede hadiahnya tapi yang paling gede yang kelas odong-odong berapa? nasional junior 24 ya junior 24 ya junior ada ada ini ada umurnya batasan usia 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 luar biasa ayo makanya buat teman-teman nih yang di luar sana jangan malas-malas bulan puasa ini jangan jadikan alas ya minimal 2 atau 3 kali 2 atau 3 kali atau mau sekali yang penting keluar keringat menjaga refleks supaya biar tetap terjaga supaya biar nanti pas lagi beres di bulan sawal itu kita gak ngatog gitu ya gak ngatog total hadiah gede ini 70 juta gesuh kelihatan gak 70 juta kalau teman-teman yang belum mendapatkan informasi ataupun update-an blosur dari Singgih Cup teman-teman nanti tinggal minta dari teman-teman atau dari saya juga nanti saya kirimkan kalau misalkan teman-teman belum tahu kontak person saya itu ada di deskripsi channel ya jadi ini bertempatnya itu di Jatinangor pelaksanaannya itu tanggal 25 sampai tanggal 26 Juni Sabtu Minggu untuk kategori nasional Odong-Odong divisi 6 7 8 9 terus juga ada divisi 4 plus dan 4 5 eksekutif undangan pemula kadet junior waduh ini kelasnya lobaki pokoknya mah luar biasa lah buat teman-teman mudah-mudahan ini udah dapat ya informasi atau blosurnya buat teman-teman semua silahkan tinggal pilih mau masuk ke kategori yang mana kalau misalkan teman-teman belum mendapatkan SMA kopi oh iya yang ikopin itu duluan mana sama singgi kopi kopi dulu di kopi nah itu teman-teman ya jadi saya informasikan juga nih nanti setelah sawal itu kalau gak salah di ikopin Jatinangor ya itu aja itu kategori apa aja sih SMA oh iya antar mahasiswa itu itu nasional gak enggak ya tapi terbuka kayaknya terbuka om catur sini tuh ditanya katanya om catur kapan katanya mau main ke Bogor pagi seharian depan ya boleh lah ini barusan yang ngalahin om catur ini nih padudi ini kemanan padudi nah ini kemanan kenapa udah berapa kali main kok udah langsung mau pulang belum mau mau disut udah mau pulang udah main berapa kali pak empat kali luar oh berarti buka disini kalah barusan tumbang sama beliau di jadi Rian kapan katanya mau ke Bogor tinggal kontek aja Rian punya ya nomor ada 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 nomor bapaknya tinggal di kontek aja di WA nanti juga sama Jaldi kesana siap atur nuhun komandan nah ini untuk blosur yang ada di iCOPIN coba lihat gak jelas gak kameramen coba lihat jelas gak blosurnya salam komandan dari Pak Dudi salam katanya salam kembali Pak Dudi komandannya udah mau pulang tuh kameramen kasih su tuh tuh komandan sudah bawa motor tuh sama catur sama janta tuh katanya beliau dari jam 4 buka disini empat kali main tidak terkalahkan jaga kondisi gitu siap untuk Pak Dudi udah saya sampaikan sama komandan barusan jadi nanti sebelum yang kelas singgi singgi cup itu nanti ada pertandingan lagi di iCOPIN Jatinangor tanggal 17 19 di kampus iCOPIN universitas ya universiti Jatinangor untuk kategori kelasnya perorangan putra tingkat SMA perorangan putri tingkat SMA perorangan putri tingkat perguruan tinggi mungkin ini antar mahasiswa ya atau itu mahasiswanya atau semua mahasiswa atau hanya mahasiswa yang di ICOPIN aja umum ya umum umum ya terus untuk perorangan putri tingkat perguruan tinggi ya yang tadi barusan perorangan eksekutif wah eksekutif itu ada CP si Vintas iCOPIN terus gini teman-teman kalau misalkan ingin tahu lebih jelas untuk informasinya itu teman-teman bisa menghubungi kontak personnya itu adalah JOS Yosep kalau tidak sama Kang Yasri Yasri Muntas ya teman-teman pasti tahu lah kedua itu ya itu maskotnya tenis meja Jabar sama Om Yos Yosep kalau enggak sama Kang Yasri Muntas ini ya terima kasih Om Catur jadi di Bandung ini untuk pertandingan ini nanti seawal sesudah Idul Fitri pastinya akan sangat banyak sekali jadi buat teman-teman di luar sana mudah-mudahan selalu sehat selalu bisa berlatih walaupun barang sebentar satu atau dua kali untuk menjaga refleksnya feelingnya terus apanya lagi ya moodnya gitu ya karena kalau udah sampai hilang mood bahaya males-males sana Pak gitu Kak Cater udah yang disampaikan lagi tambahan apa pokoknya apapun itu kita berolahraga istilahnya mau yang berprestasi kita yang tetap sehat selalu sehat berkeringat sehat tapi itu aja itu aja Aruli ada yang disampaikan buat teman-teman pecinta tenis meja atlet apa sok bisa mau ngasih motivasi bisa mau ngasih motivasi masih saran sok sampaikan tetap pesimis pesimis jangan menyerah tetap jangan pesimis gimana tetap pesimis tetap pesimis terus menyerah kok gitu motonya ini kalau yang bagus siapa ini siapa ini pak apa motonya apa sini gerak apa motonya kasih tau pak saya jangan bilang siapa-siapa bahwa saya itu pemain bagus berarti berarti yang barusan itu moto Kang Ruli coba diulang moto Ruli tetap pesimis terus menyerah terus menyerah itu moto ah Kang Catur punya moto nggak atau diwakilan atasnya namun si Aima motonya gini kalau partner saya yang teman Rosov itu Kang Aima saya foto si Aima jadi gini saya mah pemain mahal jadi orang main saya 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 balik saya bawaan itu yaudah yuk kita lihat ke dalam dari tadi saya ngobrol terus ayo kita lihat siapa aja yang hadir nah teman teman ini ada Pak Haji Pak Haji sehat Pak Haji ini beliau yang boleh dikatakan pengurus atau ketua yang punya PTM Caruluk sama Pak Haji Deni Deso Deni Deni Deso Pak Deni Bostom juga ada jadi ini kurang lebih ini kalau gak salah yang latihan ada 100 orang teman teman sisanya di PTM masing masing jadi yang ada di malam ini kalau gak salah ada 100 orang ini ada kasih lihat teman teman halo ada kakak ada bapaknya ada teddy ada bapaknya awun ada bapaknya ibu guru paes tuh ini teman teman panuh teman teman ada ada pemain si ganteng-ganteng nih pemuda pemuda ini jali ini jali tuh ya jali yang tadi di dongengin nah ini pak deni ini 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 ada 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 Aulia putri gundala putra petir ada ibu guru ibu guru Sena tuh ya ada ibu guru Sena ini nanti udah dapat informasi buat pertandingan yang dimana itu Singgi sudah Aulia mau ikutan nggak masuk ya yang mahasiswa itu yang ikopin ikopin ikut Oh ini ikut juga ibu guru gimana pertandingan Oh jadi manajer nggak jadi atlet Aduh sayang sekali ya Nah ini ciwe-ciwe yang ada di PTM caruluk ya ada satu lagi tuh Ibu Panti Asuhan Ibu Sugi tuh lihat lagi bermain sama Kang Nopal ya Adiki jadi Ruli itu punya target untuk pertandingan di apa itu namanya di PT bukan di Singgi di Singgi di Singgikap jadi bulan puasa ini dia digenjok terus latihan karena ingin mendapatkan nomor di nanti yang di Singgi gitu jadi seperti itu teman-teman nih informasi-informasi yang sekarang saya dapat di PTM caruluk ternyata banyak sekali teman-teman nih jadi aduh apalagi ya kita keluar aja lagi yuk kita keluar aja lagi saya mau siap-siap teman-teman mau salin ini sekitar kayaknya udah ada ada waktu lah dua atau sekali lagi ya saya juga mau main teman-teman mau persiapan main saya mau nanya sama anak-anak ini lagi pada Facebook main HP jadi bingung mau nanya apa paling mau nanya ini itu ah jadi ini anak-anak ini tadi udah dari jam berapa di main di tadi di habis sisa udah ternyata udah berapa kali main di baru satu kali baru satu kali ini udah berapa kali dari jam berapa datang sama udah bisa mau pada ngelatiin anak siap oke nih teman-teman udah siap nih katanya yang dua an ini nanti dites ya dicoba sama youtuber kayaknya ini dua an ini mau ngepure empat ke saya ya kita coba ya Insya Allah bisa Insya Allah bisa Oke yuk kita keluar lagi ngepure empat ke cek adiknya ruli asa rajin pisang oh nah sok bejakin kernaon cuna rajin-rajin ting latihan jangka mana jangka singgi nyangka singgi nyangka singgi eh hahaha malelol guys kalau udah di depan kamera mah tapi kalau nggak ada kamera dia nggak lecok jadi intinya gitu adiki jadi ruli ini persiapan buat adiki 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 roso nih adiki purti lu siap adiki katanya purtiga sama adiknya ditunggu ditunggu caruluk ditunggu di caruluk udah Tarawee jadwalnya Jumat serasa Jumat adiki adiki latihan lagi nanti kalau nggak latihan ketinggalan pursa berandra purtiga puluh purtiga siap katanya ya hari dia purtiga ditunggu adiki oh ditunggu katanya adiki tadi barusan ruli rajin-rajin oke ini adiki ada catur tuh lihat nih adiki adiki ini ada catur sini catur bisa nggak percaya nyalain lagi lampunya oh adiki nah dikir usun wes katanya tadi barusan ruli rajin iya harus rajin kalau bulan kuasa jangan males-malesan jangan di rumah aja latihan pertandingan menunggu menantimu gitu ya gitu main Om Diki Om Diki main tuh tadi katanya si Chandra itu sama Om Diki di purtiga juga kalau sama Om catur di pur berapa katanya siap berapa diunggung tapi Om Diki ya putiga juga diunggung apa purtua gitu hahaha turun turun tuh siap kak cekang catur katanya si adiki siap kapan gitu kondisikan gitu jangan jangan di rumah aja atau di itu apalagi main ikutan nggak adiki dimana di di rusun kan katanya lagi pertandingan Oh ya yang itu ya Ramadhan yang Ramadhan nama apa jangan-jangan beliau disana ya sepertinya hahaha ramadhan kap ya khusus intern ya ramadhan kap khusus intern jadi untuk adiki ditunggu tuh sama Om catur disini kira-kira pur berapa tiga dua sepertinya dua soalnya sekarang mah Om Diki kayaknya tambah bentuk nih latihan terus hahaha tapi bolehlah bolehlah dua tiga lah diantos lah diantos sekalian nanti satu paket sama Chandra tuh tuh cantanya lagi buk enan bukamannya wayaknya buka jadi ini sahur Chandra mah ini bertanding buka ini langsung makan ini berarti langsung sahur bukannya langsung sahur tuh kameramen kasih ratu disitu teman-teman yang hadir tuh eh tuh siapa lagi makan di belakang Oke mungkin nggak akan panjang lebar ya karena udah terlalu larut teman-temannya jadi untuk live-nya untuk hari ini informasi yang terimakasih dan Sekbarang kita siang gak wangmeh ke tiga Ih raha bingung dokter dianggok oke siap-siap tahun oke hatu ruang lastsir miaksih buat teman-teman semuanya jajah kalau harian keseron atas partisipasinya atas support nya semuanya saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih, sampai ketemu lagi Di besok, di live streaming Streaming, yang Ada di channel Sony Harimyo World Sedang ada channel, eh sedang ada channel Sedang ada kegiatan Roadshow di bulan Ramadan Jadi untuk hari ini, dari hari Senin sama hari Selasa Sekarang saya lagi libur dulu, mudah-mudahan Besok saya udah fit lagi Udah bisa roadshow keluar lagi, jadi buat teman-teman Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih Terima kasih, Jejak Allah, Kasi Ron Semoga amal baik dari teman-teman Yang sudah men-support, menjadi ladang ibadah Buat teman-teman semuanya, dan saya doakan Buat teman-teman semuanya, selalu sehat Selalu sehat, dan mudah-mudahan Puasanya di bulan puasa yang sekarang Tamat semuanya, ya Tamat, dan juga diberikan kelancaran Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi